itulah keunikan dari backroom yang masih menjadi misteri oh apa itu entity oh scp iya kah coba kita datengin dulu ya oh scp 173 ya lah ini bahaya banget nih scp 173 kalau kita berkedip dia langsung bisa pindah ke depan guys jadi oke oke kita lihat dulu oh bisa pindah bisa pindah ternyata ya oke kita kabur aja kita kabur what the ya lanjutin lagi lah ya tapi ini beda tempat kayak tadi kayaknya oh masih satu tempat ya aduh pusing kepala suara-suaranya itu loh oh what the fuck hah hagi-wagi kok ada hagi-wagi disini tolong lah ya waduh hagi-wagi guys what oke kita kayaknya harus kabur dulu dari hagi-waginya ini laju biasanya hagi-wagi itu lagi kita masuk-masuk aja lah loh oh kisimisi ya kira hagi-wagi lagi oke kita dikejar kisimisi tapi laju sekali lah kok disini itu sih hagi-wagi gak jelas aku nah rel gini untuk mengetahui ada oh itu dia loh gak sih yang kepala kotak itu coca eh apa itu guys oh my god kita naik dulu kita naik dulu guys ini ada yang aneh loh oh oh my god ternyata itu bukan coco charles biasa guys itu adalah minecraft ya versi minecraft guys coco charlesnya kotak-kotak aduh coba tau aku pake skin herobrine ya herobrine atau herobrine sih gak tau ya namanya uh keren banget gak sih itu keren banget gak sih guys ada coco charles minecraft guys di game stumble guys ini dia gak ngejar ya oke kita turun buat kalian yang bertanya kenapa aku bisa berjalan-jalan dengan mister stumble ini ini namanya juga meperhasia ya tentu saja beda dari meperhasa dan karakternya pun juga terlihat sedikit berbeda guys itulah oh dia ngebug guys dia ngebug ya kakinya gak jalan ya ih kayak melayang gitu guys ngebug ya jadi ini memang seperti itu kalau karakter dari game lain masuk ke game stable guys dia tuh akan ngebug kayak gitu ya agak-agak ya agak error lah pokoknya lah ya karena dia salah server guys salah masuk game dia ya tuh dia mengejar kita guys kita langsung oh itu dia garis finish cepet banget ini kita finishnya guys baru juga aku atraksi sedikit-sedikit belum ada rintangan gimana-gimana gitu udah finish kita ini oke udah apa-apa lah ya kita akan coba lagi guys tenang-tenang kita akan finishin dulu baru kita coba lagi ya guys menggunakan skin Bobo Boyku let's go kita kalahkan dia everybody let's go oke kita turun dulu ke bawah sini kita tengok-tengok dulu sekitar tak ada apa-apa ke tak ada apa-apa guys oh 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 loh 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 ini ini bisa jalan guys kok tadi ngebug ini bisa jalan ya oh my god error ya tadi ya atau gimana guys gimana sih ini tadi ngebug loh ini kok bagus-bagus aja guys oke lah tidak peduli lah ya kita akan kalahkan dia guys kita kalahkan minecraft cojo charles ini sekuat apakah dia hmm oh lebih lemah dia guys lebih ringan ya aku merasa dia tuh kayak gampang gampang terlempar gitu karena dia kotak-kotak gitu kali ya kayaknya dia terlalu lemah deh oke kita coba pakai kekuatan air tuh terlalu lemah dia guys terlalu easy untuk dilawan ya ternyata ya aku kira bakal sulit bakal susah kayak gimana-gimana gitu atau terlalu kuat ternyata tidak sangat easy sekali nih oh dia bangkit dia bangkit dia bangkit oke oke tenang 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 kita tembak guys aduh tidak kena tidak kena kita kabur kita kena oh terlempar kita terlempar guys oke untuk powernya dia lumayan kuat sih tapi dia ketahanannya lemah guys ya ini sekali serang juga pakai ini Bobo Boy Solar pasti kalah dia ini satu kali serang saja ya kita coba langsung kalah ya jadi dia tidak lebih kuat daripada si Thomas X atau monster kereta lainnya karena ini adalah versi minecraft jadi kotak-kotak dan lebih ringan gitu badannya ya kurang lebih ya oke kita akan langsung saja ke garis finish let's go lambat kali nih ke garis finishnya ayolah tidak bisa terbang tidak dia oke ini keren juga ya grafiknya ya disini ya oke ternyata ternyata ada suara dan dia masih bangun guys tapi aku tidak ingin meladenin dia aku sudah cukup mengetahui kekuatannya seperti apa ternyata tidak kuat-kuat banget dan membosan cuma disini bikin pusing guys disini nih itu-itu aja tempat oh my god itu dia guys itu dia si Freddy ini dia guys toko utama di game FNAP oh dia mengamuk dia mengamuk nampaknya kita harus melarikan diri oke kita kesana kita kesana dia ngejar kan tadi kan eh oke oke guys kita harus kabur guys Freddy nya mulai menggila ya oke ini benar-benar menggila si Freddy nya guys dia mengejar kita dengan kecepatan penuh dan kita lihat kita lihat apakah kita bisa kabur oh cepet banget dia aku aku pesimis kayaknya gak bisa kabur kayaknya kita bakal mati ini ya oke waduh cepet banget cepet banget please don't uh skin rahasia terbaruku ini adalah skin cat nap dari game poppy playtime seperti yang kalian lihat dia bentukannya kucing guys seperti cartoon cat ya tapi bedanya dia nih warnanya gak hitam pekat gitu loh warnanya beda ya dan dia juga ini warna apa sih guys warna ungu warna apa sih pokoknya warna gelap-gelap gitu lah ya aku gak begitu bisa bedain warna-warna guys ya kuta warna apa gitu namanya pokoknya gak bisa tau bisa guys masih ada ya oke kita akan melawan melawan dia melawan dia guys tapi itu oke kita kalahkan dia halo aduh aduh lemah guys kayaknya dia ya coba aduh lemah dia guys kita kasih sekali biar kita lihat efeknya lemah guys terlalu OP ini cat nap ini terlalu OP ini musuhnya terlalu lemah ini terlalu cukup ini guys langsung mamam itu rasakan itu guys oke ada lagi satu guys ini kenapa ada hot wheels gitu loh gimana ini guys ada hot wheels disini ya loh ada lagi-lagi guys sama ini ya ada-ada balapan kita guys balapan kita jalannya kayak gitu tuh aku terus oke laba-laba di jalan kerangka-kerangka eh kucingnya emang kayak gitu sih jalannya sih oh lolos guys oke guys ya predai naik apa sih udah tau ya apa sih efnap sih udah tau aku efnap apa panjangannya guys pokoknya ini predi dari game efnap ya efnap sedia ya diberikan kekuatan ya oke ternyata di game kita tunggu guys tampaknya akan ada musuh yang berdatangan apa ini kartun cat disini akan menjadi pertarungan predi melawan kartun cat ini aneh banget memang tapi yaudahlah ya kita coba aja guys kita coba aja ya kuat banget gila ini kuat banget oke dia maju dia maju oke dia maju oh kita kalah ya udah udah dapet crown kalah lagi kita kayaknya gak bakal bisa lolos ya gak apa-apa deh gak apa-apa guys it's oke kita gagal disini karena kita dijegat ya kita lihat siapa tau dia baik guys apakah dia akan membukakan jalan untuk kita tampaknya tidak kayak oke oh ada jump scare nya juga ternyata ya kita akan langsung membantai dia menggunakan skin bobo boy supra oke ini dia map pipot push dan seperti yang kalian lihat disini banyak oh itu dia guys itu dia guys itu dia itu dia guys itu dia monster monster garden of bamban itu aku masih gak tau yang dibelakang itu monster apa ya kita bunuh-bunuh juga ini peserta lainnya tapi mereka semua akan mati juga sih ya tes set tidak kena oke disini aja ya disini udah disini adalah posisi yang tepat untuk membantai semuanya kita disi bamban kita hajar menggunakan skin bobo boy kita kalahkan dia guys kita kalahkan kita kalahkan dan kita kalahkan apakah berhasil apakah berhasil oke meninggal semua ternyata guys ya semuanya ko seketika lupa pakai bobo supra ya langsung finish ya kita disuruh keluar dari back room tapi aku melihat ada apa itu oh keju joget iya kalau kalian masih ingat dulu ada yang viral-viral keju joget monster keju joget gitu oke kayaknya dia monster kanan kulihat saja banyak pohon oh what kartun cat aduh ay ada kartun cat ya ternyata di back room ada kartun cat juga aduh data leher gue ah udah pasti kalah sih kita sih udah pasti sih mau lari secepat apapun ya kalau monsternya yang ngejar itu kartun cat udah pasti gak mungkin menang sudah ah sudah pupus harapan gue nah kan oke dihancurin kita ya kartun cat kuat banget gitu loh gak mungkin menang kita lawan kartun cat ya dipakai apa aja pasti kalah kalau melawan kartun cat gitu oke jadi kita udah kalah itu dong waduh ini rumah ini rumah yang ada di game minecraft kayak gini guys bentukannya cuman bedanya nih hidup punya mata punya mulut ini salah server dia guys dia malah tersesat di game stumble guys dan menjadi monster ya aneh sekali nih oke kita akan coba kesini dan kita akan ambil tadi ya apa sih tadi cat board ya nah ini dia guys let's go kita dapet skateboard wuuu kita hindarin guys wuuu seram sekali guys ini bahaya ya monster rumah dari minecraft ini dia bisa menyamar menjadi rumah biasa gitu tapi kalau kita masukin rumahnya kita akan dimakan guys itulah bentuk penyamarannya yang sangat-sangat menyeramkan oke wuuu dia mengejar kita kita akan coba bela kesana guys ke sebelah kanan kita akan keterowongan let's go wuuu seramnya oke kita akan masuk kesini dan yap kita berhasil lolos terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai ini sampai sini aja guys ya kita berhasil dapet tapi lain kali lah kita coba seperti apa oke ternyata kayak gini aja guys tidak begitu menarik tapi kita let's go ya kita cobain ya se-op apa dia let's go kita langsung ke map rahasia stumble guys let's go oke guys ini dia wuuu panjang sekali ekornya guys apa kotak-kotak ya kita coba ya kekuatannya seperti apa oke ternyata dia mencakar guys seperti kucing garong eh apa kita hantam lagi oke kena sabar dulu kita hantam lagi oh kekuatannya mencakar guys suaranya lumayan kita coba lagi oh kita keluarin yang batu tadi oke hot wheels eh apa 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 guys let's go kita bantai siapapun di depan kita bantai let's go kita habisin guys dalam 1 kali serangan let's go mamam tuh 3 2 1 let's go oh 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 uh eh kok ada eh hagi-wagi guys oke lah oh ini serem banget serem banget guys kok dia berubah jadi kayak gini sih itu udah sampe finish guys disana kita ambil finish oh finish finish let's go let's go oke akhirnya berakhir juga guys terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai sejauh yang berkekuatan supaya supaya bisa melawan kita ya oke kita lihat disini ada apa kira-kira tak ada apa-apa ke hello how are you tak ada apa-apa guys kita ambil ya kita ambil ya oke kita sudah ambil 1 coin ya buat kalian yang belum tau di background ini kita harus ngumpulin coin supaya bisa keluar ya kayak gitulah ceritanya tapi pasti ada monsternya guys pinipin itu mobil lapit loh kok kotak-kotak ih ih gak jelas gak jelas ih ngebak guys wah gila ini guys ada minecraft upinipin oh my monster-monster atau karakter-karakter minecraft yang ya mereka tampaknya ini salah server ini mereka ini ya tersesat ini mereka sampai ke game stumble guys aneh banget ya muncul oke muncul suaranya udah terdengar oke kita kabur langsung 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 oke kita belok kesana waduh tuh kotak-kotak guys aneh banget ya bentukan kotak-kotak bunyi sih ini jadi buat kalian yang belum tau di background itu para monster atau entitas itu menyadari keberadaan kita karena kita menginjak lantai jadi dia jadi dia menyadari keberadaan kita dari situ guys nah kalau kayak gini kita langsung kabur aja lantai ini pokoknya begitu cara dia mengamatin ya let's go oke kita dapat guys mantap jalan lagi jalan lagi jalan lagi jalan lagi jalan lagi uh dari depan dari depan keliatan bro keliatan bro kalau ini bisa kita hindari bro uh itu creepypasta main crabnya dia gak punya itu guys kayak setengah badan gitu ya iya gak sih uh dia jalan dua kaki doang guys tangan ya atau kaki gak tau guys kita pake dan let's go keliatan jelas guys tetap jiwa belok kesini let's go let's go let's go let's go let's go let's go kita berhasil dapat skin dari minecraft creepypasta minecraft ini ini dia bentukannya ini adalah minecraft dog day dari game poppy playtime ini tapi ini versi minecraft ya jadi kotak-kotak gak jelas versi stumble guys kita pake minecraft ya minecraft di stumble guys kena hantam guys kena hantam ya kaki sih guys kalau anjing itu tangan atau kaki sih bingung juga aku ya sekaligus ini berdarah-darah guys darah lempat disini cekolnya 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 dan kita berhasil dapat crown terima kasih buat dan masuk ke dalam tubuh kita itu akan sangat-sangat berbahaya sekali jadi pastikan kita tidak terkena ya ini dia guys kita hindari kita hindari let's go nice 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 wuuu kalian liat guys serem banget gak tuh serem banget iii serem banget serem banget jangan sampe kena guys kena rabies nanti kita ya kalau kita kena rabies langsung mati kita skateboard nah ini dia skateboard kita oke let's go nice dapat 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 oke guys serem banget gak sih guys kayak hantu teke-teke gak sih setengah badan ini kayak hantu teke-teke guys oke 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 tiap-tiap-tiap-tiap-tiap-tiap be careful be careful kita akan belok ke sini mirip hantu teke-teke dia jalani guys pakai tangan doang ya oke kita berhasil lolos dan yap kita akan pakai skin ini oke guys seperti yang kalian lihat disini ada 1,2,3,4,5,6 6 peserta kita makan ah 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 dihantap guys kukira bakal dimakan ya ternyata dia gak makan guys dia gak mau coba lagi kita coba lagi ah mantap jiwa oke nice let's go let's go let's go let's go mamam tuh mamam tuh guys maju 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 lagi kita maju 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 gitu guys dihantam sama dia ya oke kita berhasil mari kita lihat di pipotpus ini ada apa tidak ada yang unik unik sama sekali kita coba ambil sebelah kanan karena aku sering ambil sebelah kiri btw disini aku bukan untuk mengalahkan mereka guys eh apa itu loh iya apa itu dimakan dia guys mau makan dia guys oh 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 karakter minecraft ih ih oh ini ini guys karakter dari I'm the amazing kartun cirkus ini ih kotak-kotak semua mereka guys gocak ih apa maksudnya ini guys berani-beraninya dia uh datang juga yang dokter gigi guys dihantam si huruf A dan meninggoy juga oh my god di depan sana ada pom nih guys dan versi minecraft juga kenapa ada minecraft di game stumble guys ini oh my god ih serem banget ya kelakuannya kayak 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 cegil gitu kayak cewe gila ya oh apa ya apa ya oh my god gitu doang eh eh masuk kemana kita loh wah kita dikirim ke back room guys bikin creepy saja game stumble iya itu tadi guys itu guys siapa namanya itu ya si dokter gigi guys gigi palsu ya ada matanya lagi kocak jarang oke nah ini baru mereka bisa ngejar nih guys oke eh kaget aku kaget aku cuman ngetes doang ya itu seterusnya mobil nanti guys kita putar dulu ya kita putar haluan dulu guys gak bisa langsung belok guys oke disana ada kita akan putar ya kita akan cari kendaraan dan kita akan putar lagi cari lagi dimana kita bisa tuh ada Tommy disini aku menemukannya guys aku menemukannya kita dapet skateboard ya dapet skateboard oke kayak subway supin kita bisa kembali lagi ke game stumble guys yang normal karena kita udah masuk ke creepypasta stumble guys ya oke jalan-jalan di dalam back rooms dimanakah ada portal nah ini dia guys tempat tadi guys oke saatnya kita kembali lagi guys kita akan ke lobby stumble guys lagi ya tapi aku suka ya supaya menantang oke let's go lolos mantep jiwa oke guys sekarang kita berhasil escape melarikan diri dari back room tadi kita berhasil mendapatkan skin yang unik ini adalah skin minecraft pomni yang menaiki monster laba-laba berkepala 3 ya serem banget tentu saja dan mari kita coba guys skin baru kita ini yang baru kita dapatkan kayak kayak apa ya ya kayak minecraft terkena racun dia itu hijau-hijau itu racun guys cuman karena ini minecraft jadi ya kotak-kotak dia bentukan itu racun pasti akan mati dan tidak akan bisa bangun lagi nice oke satu doang yang kena kita akan lompat disini ini mereka semua let's go kita racun langsung tiga-tiganya kalah ya dan kita menuju ke garis finish ini salah satu monster lautan yang misterius gitu yang keberadaannya itu masih apakah ini real apakah ini ya itulah ya jadi kita akan coba pakai ini ada apa lagi nih emm udah tau ini apa namanya guys ya kita akan makan semuanya ya semuanya guys tanpa tersisa kita telan ya oke ini sama seperti tium mirip ikan lele oke kita makan emm eh gak gak temakan guys ini jangan-jangan ya kukira bakal dimakan oke disana ada selendi bob awas 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 kita makan lagi kita makan kukira bakal ditelan guys gak ditelan rupanya guys bisa menambah kecepatan juga apa ini sih ikan apa ini guys oke ini ada selendi bob memakan guys amam 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 nyam 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 serem banget ya mukanya eh ada guys ada 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 oh lupa lagi aku oh oh bisa oh bisa mengeluarkan apa dia guys oke nah tadi tadi cuman apa tadi pencet apa tadi aku ya yang tadi gak dimakan guys kok bisa oke kita tabrak lagi tadi yang tadi keluarkan apa keluarkan apa guys aku tidak lupa oke ada ski bedi ini sih gampang sih ya please lah ya aku tuh bosan gitu lawan yang lemah-lemah ini ya ayolah ya kita langsung makan aja atau kita beri kesempatan guys kalau kita beri kesempatan kita biarkan dulu dia nyerang kita nih tangannya guys gitu doang ditabrak doang astaga kita makan lagi aduh lemah banget lemah banget gak ada yang kuat musuhnya guys oke garis ah no no kamu mau ngapain hey hey uh sangat berbahaya pribadi kalau sampai terkena itu berbahaya sekali tapi tidak kena ya ya larut di weapon nih bos kita seruduk gak ada apa-apa ini guys cuman bisa nyeruduk nyeruduk aja ini mati gitu ini kalau kena ya hey tuntuk eh aduh sorry guys tidak sengaja terkena aku ya aduh baru sekali aku serangnya perasaan tadi aku sudah kesini ya tempat macam apa ini oke disini juga masih aman tidak ada apa-apa disini eh eh apa ini oh ini krokodil iya ini robot krokodil guys kita harus kabur guys kita harus kabur sesegera mungkin sebelum kita ditangkap sama si abur dulu dia ngomong-ngomong terus dari tadi ya tapi kita tidak boleh mendengarkannya guys wah ada lagi itu ayam guys ayam itu ada buaya ada ayam oh my god loh jangan sudah menggunakan salah satu skin rahasia terbaruku ini adalah ini dia guys pertarungan TV man minecraft melawan skibi di minecraft oke aku gak tau ini gimana caranya guys gak bisa nyerang ini kocak kena pukul doang ini kita guys bisa nabrak aja gak jelas bisa nembak gak sih oh bisa 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 lumayan lumayan aku coba dari tadi gak bisa bisa ternyata bisa guys ternyata dia bisa nembak ya walaupun damage nya oh my god walaupun damage nya tidak begitu kuat tapi setidaknya bisa lah ya oke kita maju dia bisa menggigit guys itu doang kekuatannya menabrak menggigit sama tadi tuh mengeluarkan itu tadi apa sih namanya tembak-tembakan gitu lah ya kita coba lagi sekali eh eh belum selesai ngisi tenaga kita guys ditebas lagi eh kurang ajar sekali kayak oh my god kalau pake minecraft kameramen selesai ini guys aku kalahin ini dia pasti sudah ya oh 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 guys